Intro Ya selamat malam apa kabar Jatuh Night Lover Baiklah malam hari kita kedatangan bintang tamu Ini teman saya, sahabat saya Dulu kita sering bersama-sama menghabiskan waktu berdua Oh anda temenan sama anaknya walaupun seusia sama ibunya ya Oh iya Maksudnya gimana? Saya temenan sama ibunya kebetulan juga Saya ngefans banget sama ibunya Dan perannya itu kita tahu lagi happening banget sebagai magala Apa itu? Manusia singgala Pakai disingkat-singkat ya Elah Langsung aja ini dia Riki Haru Wajahnya dari dulu gak berubah ya Kenapa? Lu amit-amit Riki Harun ini kalau kita lihat perannya itu sering ngahum-ngahum kalau di sinetronnya ya Kenapa? Kurang nyaman Oh mau berubah Wah mau berubah nih Tapi untung ya berubah jadi serigala ya Kenapa? Lu kebayang kalau berubah terus jadi pos Hansip gitu gak enak Tapi kan nonton terus gak pernah kelewatan siapa yang sesuatu Walgust 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 Kirun jadi siapa disitu? Franky Kesulitan gak sih Rune memerahkan tokoh siapa cekhoho gitu? Nanti maksud gue ya Kesulitan gak untuk menjadi seorang serigala? Awalnya sih susah Karena apa ya Kalau dari awal pengen berubah menjadi serigala itu harus kelihatan urat-uratnya Urat-urat leher Urat-urat yang di pipi gitu Cuma gak tau deh kalau pipi kelihatan apa enggak Leher? Leher harus yang Gitu Kayak kalau lu nonton film apa ya Kayak film Film-film Werewolf Terus kalau berubah ini harus kencang Lu bisa gak jawabin sen? Awal emang pegel Pegel banget Apalagi sentil Saya ambil tenggorokan Lu referensi lu dari mana Rune? Nonton lah Nonton film-film yang Perubahan dari manusia ke serigala ya Banyak kok film-film Gak gitu Lu jadi vampirnya atau serigalanya sih? Serigala Oh disitu ada vampir atau serigala bro Oh iya tau lah gue Sering gue Sering nonton? Sering diceritain Sering-sering Lu sibuk soalnya kan Masa tinggin Lu kalau-kalau mendalami Pernah Bukan ini ya Surveinya atau Nyari referensinya Survei Observasi Reset-reset Kan tadi udah bilang liat film lah Film semua kayak Pinocchio lo Gerakannya apa segala macam? Film Ngikutin aja Dari film Pinocchionya Pokoknya pas casting Udah keliatan aneh Jadi aja gitu Ngomong-ngomong Soal peran-peran ekstrim Yang harus dilakukan Untuk mendalami karakter Ini ada beberapa info Dari berbagai macam Celebrity di dunia Ya Aktor-aktor seperti Christian Bale Christian Bale harus Memerankan toko Trevor Resnick Yang kulus kering Seperti Tengkorak Di film The Messines Ya tahun 2004 Dia menjalankan diet Hanya dengan makan Tunak kaleng Apel yang minum air putih Dan waktu 3 bulan Dia berhasil menurunkan Berat badannya Hingga 32 kg Dari berat awalnya 87 kg Itu ekstrim banget kan? Tuh Christian Bale Emang Keren banget Keren juga sama dia Demi Moore Demi Moore melakukan Pelatihan keras Di bawah pengawasan Anggota Angkatan Laut Amerika Serikat Demi mendapatkan karakter Di film G.I. Jane Tahun 1997 ya Selain berhasil mendapatkan Bentuk tubuh atletis Demi Moore juga memangkas Habis rambutnya Untuk film ini Jadi gundul ya Vincent juga Demi membawakan Astral Tonight Show Direla merontokkan rambutnya Supaya Peran Kedewasaan Dalam dirinya Itu dapet gitu ya Kalau itu sih Gak disuruh Gak disuruh ya Itu memang Rontok dengan sendirinya Gak sengaja ya Oh sorry sorry Kirain emang karakter gitu Nanti emang nyaris botak ya Oke baiklah Selanjutnya Arifin Putra Demi peran seorang gay Di film Supernova Arifin Putra Nekat masuk ke klub gay Walaupun sempat takut Saat pertama kali masuk Arifin mengaku Harus mendapatkan Seperti apa Karakter seorang gay Dan dia pun mempelajari Bagaimana interaksi Seorang gay Kayak apa Dengan gay lainnya Gitu Ada lagi desa Vincent Rompis Pembawa acar tonight show ini Selain tadi relak Merontokkan rambutnya Dia juga pernah melakukan Hal ekstrim Bimik perannya di film Jalsela menurunkan Berat badan hingga 18 kilogram Demi film Benci Disco Sedap Dalam waktu 3 bulan Selain Dan aktor Ricky Harun juga Sama lagi menggeluti Yang namanya Business Oh business Business Bahasa Inggris Oh noranya orang nih Business clothing Iya bener Clothing Wah noranya bahasa Inggris ini Music and clothing Lo terjun langsung gitu gak Apa Memasarkan barang-barangnya langsung Atau Support market Dia masih ibuk Vincent Dia mah pasti lewat online doang Dia masih sempat gitu Sempat Kalau misalkan buat Promosi kayak Harus bikin foto Apa segala macam Ya gue langsung Tapi kalau buat mempromosikan Paling lewat Instagram Atau lewat online Apalah yang lain Kalau liat matanya ngantuk ya Kayaknya mungkin kurang tidur Mungkin kurang tidur Mungkin cuti sih ya Habis ini balik lagi langsung Dan kalau kita ngomongin dia Sebagai Pengusaha bisnis Membuka clothing Yang dia harus bisa memasarkan Barangnya